Berita terbaru hari ini Mengejutkan, Kim Hout, Tuding Puput, diam-diam bakal hancurkan keluarga Haji Paisal Kedekatan Puput dengan keluarga Haji Paisal, akhir-akhir ini memang selalu menuai perhatian publik Pasalnya, sejak bercerai dengan Dodi Sudrajat, Puput memang getol membagikan kebersamaannya Dengan mertua Financial Angel Bahkan Puput juga kedapatan nekat memukar aib Dodi Sudrajat kepada Sang Besan Padahal sebelum percerai, Puput selalu berada di pihak Dodi Sudrajat untuk menyerang keluarga Haji Paisal Menyoroti sikap Puput, sahabat karir Financial Angel, Kim Hout pun belak-belakan mengaku dirinya menaruh rasa curiga Ya, kalau niatnya positif, jujur, gue akan mendukung dia Kalau niatnya negatif, kita lihat aja gue ngapain, kata Kim Hout Meskipun tingkat kecerigaannya pada Puput sangat tinggi Kim Hout ogah berkeluar-keluar karena takut rencananya diketahui pihak lawan Walaupun gue tahu nih, akan ada apa-apa, seperti apa kedepannya Tapi, gue akan diam, gue gak mau buka di media, tuturnya Karena gue gak mau nanti apa yang gue buka kayak yang udah-udah Dia tahu rencana gue Dia merubah strategi Gue kecolongan Gue gak mau Ucap Kim Hout lagi Melihat adanya kecerigaan terhadap Puput Kim Hout juga meminta Haji Paisal dan keluarganya untuk berhati-hati Agar tak mudah dikecoh lawan Aku sih dulu cuma kayak Iya pah, ntar hati-hati Ujar Kim Hout Untungnya, diakui Kim Hout Keluarga Haji Paisal bukanlah keluarga yang bodoh dan mudah dibohongi Maka dari itu, Kim Hout bisa sedikit lebih lega Karena kekhawatirannya bisa sedikit berkurang Mama Papa bukan orang bodoh Mama Papa itu orang pintar Dia tahu mana yang negatif Mana yang positif Ya, responnya biasa aja ah Ujar Kim Hout Sebelumnya Perseteruan antara keluarga Dodi Sutrajat dan keluarga Haji Paisal Bak tak ada habisnya Hubungan kedua kakek Galaskai tersebut belakangan makin memanas Terlebih saat Haji Paisal mengizinkan Puput datang ke rumah untuk menjenguk Galaskai Pasalnya, Dodi Sutrajat sendiri hingga kini belum diizinkan menemui cucunya Sebagaimana diketahui Haji Paisal meminta Dodi Sutrajat membereskan masalahnya terlebih dahulu Sebelum menemui Galaskai Namun hingga saat ini Dodi Sutrajat belum melakukan apa yang diminta oleh Baisanya Alih-alih membereskan masalah Dodi Sutrajat malah membuat masalah baru dengan ngotot ingin pindahkan makam Vanessa Angel Geram, aksesnya bertemu Galaskai masih ditutup Pihak Dodi Sutrajat nekat bakal lakukan ini Beberapa waktu lalu Pihak Dodi Sutrajat menyampaikan keinginannya menjenguk Galaskai Namun sayangnya Hingga saat ini keinginan tersebut belum terwujud Tak bisa dipungkiri Pihak keluarga Haji Paisal takut Galaskai dibawa kabur Seperti rencana Dodi Sutrajat beberapa bulan yang lalu Geram, aksesnya terus ditutup Pihak Dodi Sutrajat kini minta Haji Paisal Membagi dua kamar di rumah Galaskai untuknya Bukannya Dodi ingin menikmati rumah sumbangan Tapi ingin bertemu cucunya Otomatis dia harus berada di rumah sumbangan itu Ucap Ferhat Abbas Ferhat Abbas minta dua kamar di rumah Galaskai Dalam hal ini Ferhat Abbas meminta dua kamar agar Dodi Sutrajat Bisa bertemu dengan Galaskai tanpa halangan apapun Untuk keadilan masing-masing Dapat dua kamar, dua kamar Bukan untuk dijual atau dimiliki Tapi untuk mendapat pertemuan dan akses yang seluas-luasnya Seperti putusan pengadilan Ucapnya Di sisi lain Dodi Sutrajat kini mendesak pihak Haji Paisal Untuk berdamai dan mengambil Galaskai Besok pun kita bisa ambil gala Bukan penculikan Itu adalah kakeknya juga Jadi Sebaiknya juga menyarankan mereka untuk berdamai Kemudian bisa tidak saling menyerang Tutur Ferhat Abbas lagi Ferhat Abbas dalam hal ini juga menyampaikan kekesalannya terhadap keluarga Haji Paisal Saat Dodi Sutrajat dibuli Kalau saat Dodi diserang, dibuli Dibiarkan oleh keluarga Haji Paisal Bahkan kalau ditanya kenapa seolah-olah iri Seolah-olah kita sewot Lanjutnya Namun ucapan Ferhat Abbas justru bikin netizen geleng-geleng kepala Banyak yang sudah menebak Apa yang bakal dilakukan Dodi Sutrajat Jika diizinkan bertemu Galaskai Selain itu Dodi Sutrajat berkeluar lagi Kali ini Ayah Furnace Angel mengaku sakit hati terhadap Haji Paisal Karena tiga hal Dua sumasi kabarnya telah dilayangkan kuasa hukumnya Farhat Abbas Kepada pihak seberang Lantas Apakah pintu maaf telah terkunci rapat? Rupanya belum Dengan catatan ada pertemuan khusus untuk mediasi Karena bekas suami puput ini Kadung lara hati alias tersinggung berat Kalau memang mau ada minta maaf tulus Ya adakan pertemuan Kemarin Dali sudah bilang Memang sudah ada sekian banyak hal yang menyakiti hati Dali Ada tiga itu kan? Kata Dodi Sutrajat Pertama Ia menuding Haji Paisal tak pernah minta izin Saat mau menikahkan Furnace Angel dan Bibi Andriansah Dodi Sutrajat menyebut ini bukan awal yang baik untuk sebuah pernikahan Harusnya Adat Minang itu lebih sakral Datang ke rumah Melamar Nah proses itu saja gak pernah dilakukan Gak salah Kalau akhirnya seperti ini Rumah tangga Dali sama Pak Haji Paisal sekarang seperti ini Dimulainya Dengan cara yang kurang baik Kocehnya Dodi pun mempertanyakan keputusan menikahkan anak tanpa izin calon besang Menikahkan anak tidak datang ke rumah Dali Tidak minta izin ke Dali Tidak melamar ke Dali Coba Gimana paparnya Alasan berikutnya Perkara donasi untuk Gala Sky Kedua Kedua Saya tanya Pak Dodi Pak Dodi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!